Jangan lupa subscribe ya Teman teman Halo Jadi hari ini kita akan unboxing Barang yang Sedang saya perlukan pastinya Yaitu high pressure cleaning Atau banyak orang bilang Apa ya pompa air gitu aja lah Untuk cuci mobil Cuci motor ya Jadi ini kita beli produk Yang harganya itu di menengah Tidak terlalu mahal Tidak terlalu murah Karena masih banyak yang lebih mahal Dari ini pastinya Dan lebih banyak juga yang lebih murah Dari ini Ini baru aja datang tadi Via gojek Oke kita buka dulu Kenapa saya jatuh pilihan ke produk ini Karena saya lihat Ya dari aspek harga Di tengah-tengah tadi Terus kemudian Alat-alatnya juga Lumayan Lengkap ya aku lihat Jadi banyak Tools-tools yang Kita perlukan Seperti misalkan untuk Cuci motor Atau cuci mobil Kita perlu Salju kan Nah ini ada Alat untuk Naruh sabunnya Untuk cuci salju Produknya High pressure cleaner HPC40TS Dari produk NLG Ini Teknologi dari Italia Harganya cukup murah Sekali Yaitu Rp750.000 Silahkan Cari di toko-toko online Oke Seperti ini Dan untuk ongkirnya Kalau bisa Pas waktu Ada promo Wah Ini isinya nih Warnanya merah Ngejreng Emang kemarin Gak ada pilihannya sih Pilihannya warnanya merah Semua Nah ini aku baru lihat Tau ini ada kabel Nah ini untuk Ke mesinnya Dan ini untuk Nanti pilihan-pilihan Depannya ya Mau pakai apa Nah ini Aku bilang tadi Dia ada ini nih Ini untuk Naruh sabun Sehingga kita bisa Membuat cuci salju Di mobil kita Seperti ini Asik deh Oke ini ada garansi Biasa ya Kartu garansi Dan ini ada beberapa Tools Yang sangat Sangat kita perlukan Ya Kita copot aja deh Nah ini ada Model tembakan Untuk cuci mobilnya Oke Wuh Kita sambung ke sini Ya kan Kita buat tembakan Tembakan Seru deh Pokoknya Nah seperti ini Wuh Currururu Nah ini nih Ini yang paling seru nih ya Alat yang paling seru Terus kemudian kalau Mau cuci AC Bisa pakai ini Jadi kita Ngirit Setiap 3 bulan kan Biasanya Service AC Atau bersihin AC 60 ribu ya 3 unit lumayan tuh Nah sekarang kita bisa Cuci sendiri Nanti kita praktekin ya Cara cuci AC nya Seperti ini Nah ini juga tadi ya Ini buat cuci AC juga ini Beda Semburannya aja Kita nanti lihat Semburannya setiap Aku belum lihat Jadi ada yang Semburannya merata Ada yang semburannya kecil Tapi kenceng Seperti itu Kemudian Ini kabel powernya Ini kira-kira ada 5 meter kali ya Udah terlanjur Aku bikin Apa ini Bikin ini Panjang-panjang Ternyata kabelnya udah panjang Teman-teman Wuh Berat juga nih Berat juga Nah ini untuk Tegangannya Tegangannya itu 700 Watt ya Kemudian Pressure nya 100 bar Gak tau nih apa Kemudian Flow nya itu 4,6 liter per menit Satu menitnya Gak bisa ngeluarin air 4,6 liter Seperti itu Oke kan Seru Nah Sekarang Kita akan Faktekan nih Untuk memasangnya Ini ada penyangganya ya Ini bisa buat untuk Diperek gitu Jadi ini dari sini Nanti kita pasang Oke Nah ini ternyata gampang Guys Jadi ini kita masukin ke Selongsongnya sini Kita tinggal masukin seperti ini Nah seperti ini ya Sip Ini kita udah bisa Lucu kan Udah kayak gajah aja nih Kita bisa cangking kayak gini Ini cangking Gak sang 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 Apa ya Kita bisa tenteng Nanti ini Kita bisa Linding kayak gini Mainan anak Asik kan Oke Kita pasang Neple nya ya Neple nya ada disini nih Jangan sampai salah Ada in out nya ya In itu air masuk Out itu air keluar Nah kita cari dulu In out nya Jangan sampai salah Oke ini jadi ada lubang Inlet nya disini ya Untuk dari keran langsung bisa Atau dari ember Bisa nanti kita ambil Terus ini Dan sini untuk outlet nya Atau air keluarnya ya Oke Kita pasang dulu inlet nya Seperti ini Gampang Ya Tinggal pasang kayak gini Nah nanti disini kita Kasih selang Ini juga Tinggal pasang aja Kayak gini Ini udah ada Apa namanya Pengencang nya ya Ya seperti itu Tuh Tinggal puter gini ya Sampai mentok Biar gak pocor Airnya Udah Itu Nanti kita cari Selang nya Ini Nah ini ya Jadi Selang nya kita masukin Kesini Seperti ini Terus kita Kencengin aja Gini Nah setelah itu Kita Masukin kesini tadi ya Puterannya Nah seperti ini Sudah ini ujung selang nya Kita Masukin ke ember Baru kita Praktekin Oke Nah ini setelah Terpasang gini Kita Masuk ke sumber air ya Kita Colokin Kesini Terus Kemudian Yang ini Untuk yang Outlet nya Air keluarnya Kita sambung Kesini ya Kita pilih tadi Ada pilihan Berapa pilihan Kita coba Yang tembakan Nah Udah Siap Beroperasi Oke Kita coba Oke Kita siap Colokin Sumber listriknya Nah Terus Kemudian Di unitnya Ada kabel Powernya Yang di belakang Kita Cetekin dulu Nah Setelah itu Kita Hidupin Dengan ada Tombol saklar Disini ya Oke Siap Kita Praktekin Cet disini Mobil Oke kita Coba Praktekin Di mobil ya Ini tadi Kita Muscle nya Pake yang Paling pendek Coba kita Praktekin Jadi ini Sudah kita Nyalain Tadi Tinggal Pencet Ini Karena Ini Otomatis Jadi Kita Pencet Otomatis Keluar Kita Coba Wuh Kayak Gini Jadi Gak usah Ngelap Ini Udah Kenceng Kita Coba Di motor Juga Udah Segitu Dulu ya Jadi Kalau Kalian Mau beli Jet Pressure Water Ini Salah Satu Yang Recommended Buat Kalian Untuk Cuci Mobil Ataupun Motor Baik Jangan Lupa Subscribe Berkah 88 Sopi Yang Order Silahkan Ini Jam 10 Ini Kita Packing Hampir 200an Packing Untuk Online Shop Dari Satamo Jakarta Kita Tunggu Order Sampai Jam 2 Jadi Sebelum Jam 2 Transaksinya Akan Kita Proses Hari Ini Ingat Nama Channel Aku Ya Guys Jangan Lupa Di Like Share Comment And Subscribe Channel Aku RM Family Indonesia Komen Yang Baik Baik Ya Cara Subscribe Di bawah Video Aku Ada Kotak Merah Yang Bertulisan Subscribe Atau Langganan Habis itu Kalian Klik Sampai Berubah Menjadi Warna Abu Abu Jangan Lupa Lonceng Ya Guys Biar Kalian Tau Video Baru Baru Aku